Saudara sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Sakatatal dilanjutkan hari ini dan rencananya tim hukum dari Sakatatal akan menghadirkan sejumlah saksi fakta. Langkah hukum ini dilakukan dengan harapan tentu saja PK Sakatatal ini bisa dikabulkan oleh hakim. Meski dalam sidang sebelumnya jaksa menolak semua nofum atau bukti baru yang diajukan. Lalu seberapa kuat saksi fakta yang dihadirkan nanti untuk jadi pertimbangan hakim. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Sakatatal, Pak Edwin Partogi. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mbak Andisti. Selamat pagi, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Pak Partogi. Kemudian juga ada kuasa hukum dari keluarga Almarhum Mafina, sudah ada Raden Reza Pramadia. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi, Mbak. Pagi, Prof. Pagi, Pak Edwin. Oke, setelah kemarin persidangan pada pekan lalu ini juga sempat dihadirkan ada kalau tidak salah 10 atau 11 novum begitu ya. Kemudian Jaksa ini menolak novum yang dihadirkan atau diberikan oleh pihak dari Sakatatal. Nah, hari ini sidang peninjauan kembali Sakatatal ini akan menghadirkan saksi fakta. Nah, saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, jadi bukti apa saja yang akan dihadirkan dan saksi fakta siapa saja yang akan dihadirkan untuk menguatkan dari peninjauan kembali terhadap Sakatatal ini, Pak Edwin? Ya, kami akan menghadirkan sejumlah saksi fakta ya. Sejumlah saksi fakta ini pada pokoknya akan menjelaskan dua hal, yaitu bahwa rekayasa kasus yang terjadi yang kemudian membuat 8 orang menjadi terpidana dan peristiwa sebenarnya dari apa yang dialami oleh dalam kematian Eki dan Vina. Ada berapa saksi fakta, Pak Edwin? Ya, sejauh ini yang saya ketahui sekitar mungkin adalah 8 orang saksi fakta. 8 orang? Yang sudah kita siapkan dan kita memiliki keterangan-terangan yang baru, yang belum pernah diungkap di persidangan, bahkan keterangan yang belum pernah dipublikasikan. Oke, ada 8 saksi fakta yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Sakatatal, yang tidak pernah sebelumnya dihadirkan berarti ya dalam sidang beberapa tahun yang lalu? Betul Mbak Adisti. Jadi salah satu syarat saksi dalam PK itu adalah kalau ada saksi, dia belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Liga Akbar salah satunya? Ya, Liga Akbar mungkin salah satunya, karena Liga Akbar memang belum pernah dihadirkan di ketiga persidangan terhadap Sakatatal. Oke, dari 8 orang saksi yang kemudian sudah disiapkan, saksi fakta yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Nah, apa yang jadi pertimbangan dihadirkan di 8 orang ini? Selain memang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya, apakah benar-benar saksi yang benar-benar ada di lokasi kejadian, termasuk juga saksi kalau tidak salah yang pertama kali menemukan Vina dan juga Eki di pinggir jalan pada saat kejadian? Seorang security? Ya, itu ada, kita punya banyak keterangan baru, ya, bisa menjelaskan bahwa pada kasus ini nampak terlihat terang beneran, ada jari kayasa kasus yang memaksakan kehendak agar kemudian atas peristiwa kematian Eki dan Vina itu menjadi peristiwa pidana. Kita punya bukti keterangan saksi yang menerangkan bagaimana keberadaan Eki dan Vina di waktu yang disebutkan atau dalam keputusan terjadinya peristiwa pidana. Oke, saya ke kuasa hukum. Itu nanti kita akan dengar sama-sama di persidangan. Oke, jadi ada tim kuasa hukum menyiapkan ada 8 saksi fakta ya untuk hari ini ya. Lalu untuk ahli sendiri bagaimana? Pak Edwin? Ahli kan agenanya besok, hari Rabu. Untuk ahli, berapa yang akan disiapkan? Tapi sudah menyiapkan ahli untuk menyakut soal manajemen penyidikan, ahli hukum pidana, ahli hukum sistem peradilan anak, ahli khasasi manusia, ahli dari kedokteran, untuk insya Allah kami hadirkan pada besok di sidang agenda terang ahli. Saya ke kuasa hukum dari Almarhumah Vina dulu. Mas Reza, Mas Reza tadi kan sudah dikatakan oleh Bung Edwin Partogi yang mengatakan memang ada 8 orang saksi fakta yang sudah disiapkan. Nah, kalau dari tim kuasa hukum dan keluarga Almarhumah Vina sendiri, apakah nanti juga akan hadir dalam sidang PK Tatal hari ini? Mas Reza. Ya, kalau kita di pihak korban sih kan kita mewakilkan semuanya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan ya Mbak. Tapi kita tetap mengikuti kasus ini biar ada titik temu dan juga pelaku sebenarnya terungkap gitu Mbak. Jadi kita tetap masih tidak hadir karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisian dan kejaksaan. Oke, Mas Reza ini kan sebelumnya sempat ada anggapan bahwa Vina dan Eki ini diduga tewas karena pembunuhan. Kemudian sidang sebelumnya pihak Sakat Tatal ini kan menghadirkan ada 11 atau 10 nofum. Berarti Anda menganggapnya bagaimana apakah ini memang benar-benar pembunuhan ataukah memang ada dugaan kecelakaan di sini Mas Reza? Jadi kami dari awal memang tetap berpegang teguh pada putusan dari Mahkamah Agung yang sudah indah bahwa ini memang pembunuhan berencana. Dalam artian seperti dari persedangan-persedangan di awal yang kita diwakilkan oleh Pak Rudiana itu semua sudah jelas dari mulai. Terutama hasil otopsi ya itu kan bukan seperti kecelakaan tapi memang lebih kepada benturan benda-benda tajam sampai ada yang hancur segala macam. Itu kita berpatokan itu memang dibunuh bukan seperti luka kecelakaan seperti itu. Oke Pak Edwin, respon Anda bagaimana setelah kemarin pada sidang sebelumnya Jaksa ini menolak 11 nofum? Saya respon nofum Mbak Adisti. Kalau Jaksa menolak nofum dan kekirapan hakim yang kami sampaikan pada memori PETA itu bukan hal yang luar biasa Mbak Adisti. Jadi itu suatu hal yang biasa saja memang dilakukan Jaksa atau dilakukan oleh para pihak yang sedang bersangkretan di pengadilan. Tapi saya ingin sampaikan Mbak Adisti untuk menerangkan pada apa apa menyampaikan pada Pak Reza termasuk publik ya. Bahwa kalau kita membaca keterangan hasil bisum dan forensik tidak ada luka tusukan maupun luka akibat senjata tajam. Jadi itu fakta yang sertifik ya terbitkan oleh dokter visum dan forensik. Bagaimana respon Anda Mas Reza? Tidak ada luka bekas tusukan? Ya memang di awal juga saya tidak menyebutkan itu luka tusuk tapi luka dari benda-benda tumpul seperti itu seperti dipukul. Karena memang hancurnya hancur di dalam. Karena kita ada lihat dari foto-foto yang diterbitkan dari rumah sakit Gunung Jati pada saat itu juga tidak ada luka tusuk ataupun luka seperti jatuh seperti baret atau goresan-goresan daging yang terlepas gitu. Tapi memang luka di dalam gitu Mbak. Itu kan sesuai dari hasil otopsi. Oke jadi ini lukanya luka pukul kalau dikatakan oleh Mas Reza, Bu Ngedwin. Ya jadi lukanya itu disimpulkan oleh dokter ya yang melakukan bisum dan forensik. Luka trauma tumpul. Saya akan bisa membacakan itu di halaman berapa ya keterangan dokter tersebut. Kalau pada keterangan di Eki saja disebutkan, di tubuhnya Eki tidak ditemukan luka akibat senjat, benda tajam. Dan hanya luka terbuka di bagian dahi. Itu juga keterangan yang sama di Almarhumah Pina bahwa tidak ada luka akibat benda tajam. Jadi maksud saya mari kita kembali kepada hal-hal yang memang secara sentifik sudah dibuktikan dan yang sampai jadi kita persidangan. Bahwa asumsi yang dibangun sejak awal Eki dan Pina merupakan koban penganiaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Dan sejauh ini dari kita membaca berkas yang sudah intra-putusan-intra itu sulit untuk kita mendapatkan bukti dari peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu di mana dari putusan-putusan tersebut. Jadi perkara ini sudah intra-baisti. Seharusnya perkara yang sudah intra itu mudah bagi kita untuk menemukan bukti bahwa peristiwa yang ditudukan itu memang terjadi. Tapi anehnya sebaliknya bahwa kita tidak bisa tersulit menemukan bukti apa yang bisa meyakinkan kita bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Begitu Mbak Disti. Oke termasuk juga hari ini kuasa hukum dari Sakatatal dan juga pihak Sakatatal ini menghadirkan saksi fakta. Yang diharapkan nanti bisa mengungkap sebenarnya memang betul apakah ini dugaan kecelakaan ataukah dugaan pembunuhan begitu ya. Seperti yang saat ini tengah diperdebatkan begitu ya Bunga Edwin. Saya ingin menyampaikan begini Pak Mbak Adisti kepada keluarga Vina. Saya khawatir almarhumah Vina ini dan keluarga ini juga dicemarkan nama baiknya. Pertanyaan saya apakah keberadaan klaim adanya sperma di organ vital Vina itu, itu benar atau tidak. Oke. Jangan-jangan almarhumah Vina mati meninggal dalam keadaan suci. Tetapi karena disebutkan dalam hasil ekshumasi bahwa ada ditemukan sperma, ekshumasi dilakukan lebih dari 10 hari. Dalam keadaan jenazah sudah membusuk, dalam keadaan jenazah sudah dimandikan secara Islam, dalam keadaan jenazah juga dibersihkan di rumah sakit. Itu keberadaan sperma itu bisa jadi fitnah kepada almarhumah Vina. Jadi kita paling jangan-jangan almarhumah Vina meninggal dalam keadaan suci. Oke, respon Anda kuasa hukum dari almarhumah Vina? Iya, jadi apa namanya, kita tetap memegang teguh pada hasil dari putusan terakhir dari Mahkamah Agung, tetap semua itu sudah ada urutannya selain di BAP. Aunday pun nanti ada perubahan-perubahan terbaru, ya kita pasti akan legowo dan mengikuti. Jadi sampai saat ini kita tetap berpegang teguh kepada putusan akhir dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Oke, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, bagaimana Anda melihat kasus ini sebenarnya? Termasuk juga satunya, ya ini babak baru kita begitu ya. Hari ini sakatatal dan kuasa hukumnya menyiapkan ada 8 orang saksi fakta yang tadi disebutkan oleh Bung Edward mengatakan diharapkan bisa mengungkap adanya dugaan rekayasa. Iya, tentu ini kan perkaranya beda ya. Bukan perkara pokok perkara yang sedang diperiksa, tapi terkait dengan nofum. Jadi semua saksi ini akan mengarah kepada nofum yang ada yang disampaikan di dalam persidangan dan permohonan memori PKA. Jadi nanti ditanya Anda seperti kemarin, saksi kapan dapat nofumnya, di mana dapat nofumnya, dan bagaimana cara mendapatkan nofumnya. Dan apa yang akan Anda terangkan terkait nofum ini, begitu. Jadi hanya sebatas itu saja. Nofum itu, tapi kan pada pekan lalu kan memang nofum ini memang sudah ditolak oleh jaksa, bukan bukti yang baru sebenarnya. Iya, makanya tadi Pak Edwin dibilang jaksa memang mempunyai tugas untuk membantahkan itu kan, lajimlah seperti itu. Tinggal nanti kan itu sebagai catatan saja bagi majelis hakim yang akan dikirimkan ke MA. Yang penting ini ada dua paradigma baru sekarang yang muncul yang dibawa oleh kuasa hukum sakatatal ini. Kuasa hukum sakatatal ingin meluruskan kejadian ini adalah kejadian sebagai kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Sebagai suatu pertimbangan melepaskan sakatatal ini dengan alasan kecelakaan tunggal. Otomatis tujuh yang lainnya juga berarti itu ada peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Artinya selama ini yang mereka peradilkan terkait dengan apa namanya ini, bukti-bukti ini semuanya sesat semua. Karena tidak berasal dari peradilan yang memeriksa data-data yang benar begitu loh. Artinya dari awal sudah nggak benar begitu. Jadi benar-benar suatu hal yang datanya kurang pas begitu. Nah makanya ini juga hakim juga harus hati-hati gitu ya dalam memeriksa putusan memori PK ini. Kalau yang saya lihat tadi dikatakan kenapa sampai ada putusannya menyatakan pemudaan berencana, pastilah hakim sudah memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang sudah otentik. Saya yakin juga hakim sangat profesional ya dalam memeriksa ini. Tapi kalau sampai ini putusannya menyatakan pertimbangannya, oh ini putus karena apa? Putus karena kecelakaan tunggal. Wadah, berarti selama mereka periksa ini pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi. Ini berarti selama ini mereka bagaimana ya bisa menilai ini sebagai pembunuhan. Nah ini makanya... Termasuk yang juga dikatakan Bung Edwin yang mengatakan ada dugaan rekaya sakasus di sini. Ini benar-benar harus dibuktikan oleh saksi fakta dan ahli. Ya tentu kalau kita kaitkan dengan rekaya kasus, itu kan mulai dari penyidikan. Dede di mana contohnya Dede sudah mencabut menyatakan dia memberikan keterangan palsu. Lalu si Liga Akbar mencabut BAP-nya. Berarti kan mereka menyatakan kami ini enggak seperti itu. Kami ini ada orang yang menyuruh atau kami di bawah tekanan. Nah kalau itu benar semuanya kejadian, maka apa yang dijadikan dasar untuk menghukum delapan orang ini, kalau itu menjadi bukti yang sangat menentukan, berarti enggak benar semua putusan yang selama ini ada. Oke kalau misalkan kita anggaplah Dede dan Liga ini memang dihadirkan sebagai saksi fakta yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Lalu seberapa kuat saksi ini termasuk Dede dan juga Liga misalkan. Kalau memang nanti akan dihadirkan dan beberapa saksi fakta yang lain ini dihadirkan, ini bisa jadi pertimbangan hakim. Seberapa kuat? Ya sangat kuat saya kira. Karena kalau kita lihat kan Dede ini kan mencabut ya keterangannya. Dan dia juga menyatakan kalau yang diketerangannya itu tidak benar. Kalau tidak benar artinya semua yang sudah pernah diperiksa selama ini adalah tidak benar. Kalau tidak benar berarti bukan masalah pembunuhan lagi atau Dede sama sekali tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban. Jadi sebenarnya yang harus ditekankan oleh kuasa hukum sakat tatal ini adalah bahwa ini nofum, benar-benar nofum. Nofum ini sangat menentukan jika ada sekarang ini dulunya dihadirkan maka menentukan. Kan nofum didapat dari suatu usaha yang benar atau suatu tidak melawan perbuatan hukum gitu. Jadi nofum ini benar-benar mempunyai kualitas. Jangan sampai nanti apa yang dikatakan jaksa benar. Oh nofum ini sudah pernah diajukan gitu sebelumnya begitu. Kalau nofum sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan maka nofum itu bukan nofum namanya. Dan yang kedua nofum itu harus mempunyai kualitas sebagai nofum seandainya nofum itu ada waktu sebelumnya maka tindak pidana itu atau putusan itu berbeda. Menurut Anda penilaian Anda pada saat jaksa menolak nofum yang diajukan oleh pihak sakat tatal? Ya kalau nofum itu dikatakan jaksa sudah pernah ada dalam berkas perkara, sudah pernah diperiksa maka nofum itu menjadi lemah dan bukan nofum namanya begitu. Hanya nofum yang belum pernah dihadirkan dan dipertimbangkan saja yang memiliki kualitas sebagai nofum. Itu syarat pertama. Syarat kedua nofum itu harus memiliki kualitas pembuktian yang sangat menentukan. Jadi bukan oh menyatakan dia ada di situ lalu itu enggak. Contohnya yang paling penting sakat tatal dikatakan oh sakat tatal ini enggak ada di situ pada saat itu. Atau dia ada di situ juga dia enggak melakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi gitu kan. Yang ada didasarkan pada nofum itu. Tapi itu yang paling penting gitu. Nah jadi bukan kita agak bergeser karena dari kuasa hukum sakat tatal ini mau menunjukkan ini bukan perbuatan pidana pembunuhan tetapi kecelakaan. Nah bagaimana kaitan dengan sakat tatal? Yang penting harusnya fokusnya di sakat tatal tidak melakukan pembunuhan, dia tidak berada di situ atau tidak melakukan pembunuhan tersebut. Bukan menggeser perbuatan itu dari perbuatan pembunuhan menjadi kecelakaan tunggal begitu. Oke, respon Anda Bung Edwin? Ya tadi saya sudah sampaikan Mbak Adisti. Mudah saja buat pihak jaksa atau siapapun yang meyakini bahwa putusan intrah atas peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Ya, tolong tunjukkan bukti apa yang dimiliki mereka meyakini bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Bukan sedar bicara bahwa putusan itu sudah intrah. Karena memang dalam praktek persidangannya itu tidak ada bukti-bukti mendukung terjadi peristiwa tersebut. Tanggung jawab pembuktian itu kan seharusnya ada pada jaksa. Tapi beban pembuktian pada perkara lapan terpidana ini semuanya dibebankan kepada keterangan tersangka di BAP ketika mereka di BAP dahulu. Yang diambil sebagai alat bukti petunjuk. Kalau kemudian pada nofum kemarin yang kami sampaikan jaksa menyatakan sudah pernah, itu sama sekali tidak benar. Itu hanya upaya penyiasatan opini saja. Karena yang kami hadirkan belum pernah dihadirkan di dalam persidangan sakatatal. Yang mana nofum yang mana Bung Edwin? Yang menurut dari kuasa hukum sakatatal ini belum pernah dihadirkan? Ya semuanya, 10-10nya lah. Kalau dari 10 itu ada yang pernah dihadirkan di persidangan, namanya bukan nofum. Tapi karena ke 10 nofum yang kami sampaikan belum pernah dihadirkan pada persidangan sakatatal itu menamanya nofum, Mbak. Yang sederhana saja yang ingin saya tanyakan kepada siapapun yang membaca, memahami, berusaha memahami dari kasus ini ya. Dan kalau peristiwa penganiayaan yang disebutkan pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi di lahan kosong belakang sorum, apakah di dalam putusan atau dalam persidangan ketika itu ada bukti-bukti bahwa di TKP lahan kosong belakang sorum itu ada bukti darah korban. Apakah ada bukti di alat kekerasannya yaitu bambu, batu, dan samurai darahnya korban. Apakah ada bukti di motornya korban sidik jari pelaku. Apakah ada bukti di badan pakaian pelaku darahnya korban. Terus kemudian lagi, itu lahan kosong belakang sorum, lahan kosong. Itu mungkin berumput, bertanah. Apakah di pakaian dan badan korban Eki dan Vina ada di temukan bukti tanah menempel di bajunya dan rumput. Tidak ada semua itu, Mbak Adisti. Jadi cuma ada satu TKP yaitu play over Talun di mana almarhum Eki temukan dan Vina masih dalam keadaan lemah. Oke, jadi yang Anda ingin dan tim kuasa hukum adalah tekankan adalah ini bukan dugaan pembunuhan, tapi kemudian kecelakaan begitu ya, yang ingin Anda buktikan bersama dengan saksi fakta yang akan dihadirkan hari ini juga. Ya karena memang bukti-bukti terhadap peristiwa terjadi pembunuhan memperkonsenya tidak ada. Makanya kami seri sampaikan, bila ada yang meyakini peristiwa itu ada, bukti apa yang dirujuk? Silahkan saja, bukti apa yang dirujuk? Oke, tapi saya gini ke Prof, ini kalau misalkan kita lihat ya kan, kemarin kan Jaksa ini sudah menolak ya, mostly menolak nofum yang kemudian diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal, meskipun kuasa hukum Saka Tatal mengatakan ini adalah bukti yang tidak pernah diperlihatkan atau dipertunjukkan di sidang sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Lalu kesaksian, saksi fakta hari ini apakah masih relevan untuk menguatkan nofum? Jangan dijawab dulu Prof Jamin, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara kita masih melanjutkan perbincangan kita hari ini, yang kita tahu hari ini sidang peninjauan kembali atau PK terhadap Saka Tatal ini kembali dilanjutkan, dan rencananya pihak dari Saka Tatal ini dari tim kuasa hukum Edwin Partogi mengatakan, ada 8 saksi fakta yang sudah disiapkan untuk memberikan keterangannya di muka persidangan di hari ini. Saya ke Prof Jamin, Prof Jamin ini kan kalau kita lihat ada 10 atau 11 nofum yang kemudian sudah diberikan kepada muka persidangan pada sidang sebelumnya, yang kemudian sudah ditolak oleh jaksa begitu ya. Nah apakah kesaksian dari saksi fakta ini, keterangan dari saksi fakta yang disiapkan oleh Saka Tatal ini masih relevan untuk menguatkan nofum? Ya tentu dasar pertimbangannya adalah fakta ini akan menerangkan apa itu nofum, apa hubungannya dengan keterangannya yang dia sampaikan. Kalau dia menerangkan nofum itu mempunyai kedudukan yang signifikan, jadi saksi ini ingin menerangkan bahwasannya nofum itu benar dia dapat, kapan dia dapat tidak lebih dari 180 hari sejak diajukannya memori PK, lalu dia menerangkan tentang bahwasannya nofum itu sangat signifikan. Seandainya nofum itu ada pada saat itu, maka gak mungkin Saka Tatal ini diputuskan bersalah begitu melakukan tindak pidana. Atau yang disampaikan kuasa hukumnya tadi, nofum ini sebenarnya mau nerangin tentang apa sih? Menerangin tentang bahwasannya Tata Tata tidak melakukan perbuatan pidana atau ingin menerangkan kejadian ini bukan adalah perbuatan pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Tapi kalau saya melihat tadi arahnya kuasa hukum ini lebih kepada ingin menerangkan kalau ini bukan pembunuhan tadi ya, tapi adalah kecelakaan tunggal. Nah bagaimana nanti endingnya? Endingnya ada dua kemungkinan ya, kalau dikabulkanlah permohonan PK ini, maka mengadili sendirinya menyatakan contohnya Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Tapi nanti pertimbangannya beda-beda, ada dua pertimbangannya, satu memang Saka Tata tidak terbukti berdasarkan bukti yang ada, yang kedua menyatakan kalau ini bukan tindak pidana pembunuhan tetapi tindak pidana kecelakaan tunggal. Kalau tindak pidana kecelakaan tunggal, berarti tidak ada yang dimintakan pertanggung jawaban pidana. Karena apa? Itu salahnya sendiri contohnya ya, pelakunya yang mengendari motor dan meninggal begitu ya. Kecelakaan tunggal. Ya itu kan kecelakaan tunggal kan. Kalau kecelakaan tunggal berarti Saka Tata bukan pembunuh gitu. Dan tujuh terpidana lainnya juga bukan pembunuh. Nah artinya hanya pertanggung jawaban kepada yang kecelakaan saja begitu. Nah ini demikian berarti selama ini pertimbangan majelis hakim, jaksa, penyidik itu semua bisa terbantahkan semua ya. Berarti kan peradilannya ini, makanya saya bilang ini peradilan apa begitu selama ini? Masa mereka tidak tahu kalau ini kecelakaan tunggal begitu. Mulai dari penyidikan, jaksa sampai tingkat pengalian negeri tinggi dan mahkamah agung. Oke. Begitu. Oke Prof, tadi kan Anda menyebutkan kalau, ya kan? Kalau memang nantinya PK ini dikabulkan berarti kan ada dua peluang ya? Iya. Peluangnya adalah Saka Tata. Tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Atau tindak pidana pembunuhan tidak ada tapi yang ada adalah kecelakaan tunggal. Begitu berdasarkan pembuktiannya tadi. Oke berarti Saka Tata berarti sudah otomatis terbebas dari itu? Iya. Artinya tidak ada tindak pidana berarti kan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Berarti dia dinyatakan bebas dari perbuatannya tidak terbukti. Nah lalu bagaimana nasib dengan tujuh terpidana yang masih ada di penjara saat ini ketika nanti ada PK itu keluar begitu? Apapun nanti keputusannya ya? Iya. Kalau putusannya mengabulkan dengan menyatakan bahwasannya Saka Tata tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan pertimbangan hukumnya adalah dia bukan pelaku tindak pidana. Maka kemungkinan yang lain juga dia bisa tapi agak berat. Karena Saka Tata kan bukan pelaku tindak pidana. Belum tentu yang lain bukan pelaku tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua kalau putusannya Saka Tata tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan bahwasannya ini bukan pembunuhan berencana tetapi adalah kecelakaan tunggal secara otomatis pelaku tindak pidana yang tujuh tadi harus bebas. Harus bebas? Harus bebas karena tidak ada pembunuhan kan. Mereka bisa mengajukan PK. Dasar PK-nya apa? Dasar PK-nya adalah putusan Saka Tata saat ini. Yang menyatakan kalau ini bukan pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Dalam pertimbangan hukumnya biasanya ditemukan itu begitu. Jadi ketika nanti ada putusan itu tidak langsung serta-merta otomatis bebas yang tujuh-tujuh terbina ini harus tetap mengajukan PK dengan pertimbangan PK Saka Tata ini? Iya, kan tidak ada instrumen hukumnya kalau otomatis bebaskan. Instrumen hukum yang mereka lakukan adalah melakukan PK dengan dasar no form adalah putusan Saka Tata yang menyatakan dalam pertimbangan hukum majelis hakimnya adalah ini bukan tindak pidana pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Berarti kalau kecelakaan tunggal tidak ada pelaku pembunuhan. Artinya saya bilang ya akhirnya semua menyatakan tidak ada yang bisa dimintakan pertanggung jawaban kecuali pelaku sendiri yang kecelakaan tunggal itu. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya setelah ini ketika memang tanpa berusaha untuk mendahului putusan PK ini? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kasus ini ya kalau kita lihat apakah nanti ada dorongan juga untuk pihak kepolisian atau sebagaimana? Ya otomatis semua yang dipidana dirugikan bisa mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi itu yang pertama. Yang kedua berarti sistem penyidikan yang dilakukan 8 tahun yang lalu 2016 itu semuanya tidak didasarkan suatu sistem crime investigation scientific yang benar dan prosedur yang benar. Dan berarti ada yang mereka yasa kasus ini sebelumnya menjadi kasus pembunuhan dari kecelakaan tunggal. Nah inilah yang harus dicari siapa yang mereka yasa kasus ini sehingga bisa bergeser dari kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan. Dan dia harus diminta pertanggung jawaban hukum terhadap itu. Oke saya ke Mas Reza. Mas Reza apa yang meyakini tim kuasa hukum dan keluarga Vina dan juga Eki ini memang ini merupakan dugaan pembunuhan bukan kecelakaan tunggal sebenarnya. Selain dari luka benda tumpul ya tadi yang disebutkan oleh Anda. Iya jadi memang dari awal kita semua menyerahkan pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada Pak Rudiana pada saat itu. Karena pihak keluarga juga tidak mengerti hukum jadi semua diserahkan ke Pak Rudiana. Jadi pada saat sidang pengadilan yang pertama pun Pak Rudiana bilang ke pihak keluarga bahwa di salah satu handphone Blackberry terdakwa pada saat itu ada percakapan untuk upaya pembunuhan. Tanpa pernah ada ditunjukkan? Tidak tidak tapi dikasih tahu aja Pak sama Pak Rudiana di luar persidangan pada saat itu ke Mbak Marliana. Itu hanya lisan kan? Tidak ada ditunjukkan? Hanya lisan tidak ada tidak ada hanya lisan. Oke. Di situ yang menambah keyakinan pihak keluarga Almarhum Vina itu memang itu pembunuhan berencana dan juga melihat dari kondisi motor pada saat itu dikembalikan tidak layaknya seperti kecelakaan tunggal yang begitu parahnya. Jadi itu hanya goresan kalau nggak salah. Dari situ juga pihak keluarga menyimpulkan kalau kecelakaan nggak mungkin seperti ini. Dan juga dari handphone, handphone yang juga masih utuh dan ya memang di dalamnya setelah dicek itu ada beberapa banyak yang pesan sudah dihapus seperti itu. Dan phone book pada saat itu juga pada hilang gitu kan. Jadi banyak keanehan pada saat itu tapi memang pihak keluarga kan tetap menyerahkan sepenuhnya penyelidikan itu di pihak Pak Rudiana. Jadi itu yang memperkuat ke pihak keluarga kalau itu memang pembunuhan bukan kecelakaan gitu Mbak. Karena memang percaya betul begitu karena memang sudah menyerahkan kepada pihak koalusian termasuk juga kepada Ibtu Rudiana ya pada saat itu ya. Betul, betul, betul. Termasuk juga ada tidak pengarahan kesaksian dari Ibtu Rudiana kepada keluarga Almarhum Afina pada saat itu atau bagaimana? Jadi pada saat itu kan memang semuanya diwakilkan ya Mbak. Jadi tidak ada pengarahan atau apapun. Kita sebagai sesama korban ya apabila ditanya oleh penyidik ya jawabannya normatif seperti yang diketahui oleh pihak keluarga. Dalam hal misalkan pada saat itu ada yang memandikan segala macam yang diceritakan apa adanya, lukanya seperti apa. Terus bagaimana ada yang lunak, ada yang bengkak, ada yang patah gitu Mbak. Jadi disitu juga menambah keyakinan kalau Almarhum Afina itu bukan kecelakaan. Karena kalau kecelakaan itu pasti kan namanya orang yang kecelakaan pasti kan kulitnya juga lecet dan segala macam. Dan ini tidak ada gitu Mbak. Tapi banyak yang tulang itu menjadi lunak ya bagian kepala belakang itu seperti tidak ada tengkoraknya, kakinya patah. Jadi terus bagian-bagian lain sesuai dengan yang di otopsi itu disebutkan memang seperti itu pada saat yang diceritakan kembali oleh yang memandikan. Yaitu salah satunya dari Nenek Almarhum gitu Mbak. Diceritakan dengan apa adanya pada saat melihat jenazah dari Almarhum Afina ya begitu ya. Betul, betul. Sebelum dimakan kan ya? Sebelum dimakan kan ya? Iya. Oke, saya ke Bung Edwin. Bung Edwin kalau tidak salah ini kan tadi disebutkan oleh Mas Reza termasuk juga motor yang dalam keadaan tidak ada lecet-lecet hanya minor lah. Yang kemudian juga salah satu menguatkan bahwa ini bukan kecelakaan tunggal. Respon Anda Bung Edwin? Iya, supaya jadi pengetahuan. Kalau kita membaca putusan di khususnya perkara nomor perkara 3 dan 4, itu Rifaldi dan kawan-kawan dan hadirkan kawan-kawan, itu ada dihadirkan saksi dari polisi yang pada tanggal 27 Agustus 2016 itu datang ke TKP. Yang dalam kesimpulannya mereka menyatakan bahwa ini kecelakaan, kecelakaan tunggal. Penjelasan dari kawan-kawan itu, Mbak Adisti, bahwa ada beberapa petunjuknya. Di asfal ada goretan, ada garisan tarikan dari besi. Kemudian di bodi motor juga di sebelah kanan ada lecet. Di setangnya bengkok. Begitu juga di kapnya. Di depannya juga ada bekas semen atau bekas putih dari asfal ya. Kemudian juga di marka jalan itu ada menempel cet dari kendaraan bermotor. Bahkan, kemudian ditemukan daging di piang peterangan jalan umum. Yang diperkirakan oleh polisi yang datang ke sana bahwa korban terpelanting sejauh 3 meter. Jadi keterangan soal kecelakaan lalu lintas itu bukan hal yang baru. Itu sudah diukap oleh polisi yang datang KTKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Yang kemudian kesimpulan kecelakaan laulitas tunggal itu berubah. Karena Rudiana mengambil inisiatif sendiri. Melakukan penyelidikan, penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan interogasi. Kemudian terjadi penyisaan di situ. Dan kemudian membuat ILP yang cukup komplit dari awal sampai dengan peristiwa kematian EKI dan Amarumah Pina. Nah, tidak ada Pak Jamin, tidak ada proses penyelidikan, langsung naik penyidikan. Tidak ada pemanggilan karena penangkapan sudah dilakukan. Jadi 8 orang sudah di dalam tahanan, sudah di pores. Jadi banyak proses, prosedur dari hukum acara yang dilanggar. Jadi sangat mudah kita untuk menemukan kejanggalan dalam perkara ini. Jadi seperti kalau siang kita keluar dari rumah, sinarnya langsung terasa. Kalau kita melihat matahari, silauhnya langsung terasa di mata. Jadi sangat mudah, tidak perlu kecerdasan untuk menemukan kejanggalan dari perkara ini. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika keberadaan Ibtur Rudiana sampai saat ini juga belum muncul ke muka publik? Ya, saya ingin menampakkan satu hal dari yang sampaikan Bang Reja ya. Bahwa yang sampaikan Pak Rudiana ada bukti BBE. Itu juga hal yang tidak pernah bisa dibuktikan, dihadirkan ketika persidangan. Unsur perencanaan dalam perkara ini ada pada Dhani yang katanya mengirim pesan SMS kepada Sudirman. Tetapi pesan SMS Dhani kepada Sudirman itu juga tidak pernah ditampilkan di persidangan. Kemudian, Dhani, Andi dinyatakan sebagai fiktif. Padahal unsur perencanaan, ya Pak Rupi Yamin, ada pada Dhani yang sudah merencanakan peristiwa ini sejak 17 Agustus 2016. Dan motif dari peristiwa ini juga semuanya dibebankan kepada DPO. Kepada Dhani dan Peggy yang suka dengan Vina, kepada Andi yang tidak suka dengan STC gitu loh. Jadi, sangat terang-terang lah, jangkalan dalam perkara ini. Dan inilah salah satu ajang pembuktian bagi pihak Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya dengan menghadirkan keterangan dari saksi fakta dan juga ahli ya. Ya kan kita sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar dan diri bagaimana mereka ternyata memberikan keterangan yang tidak benar. Oke, saya ke Mas Reza, terakhir Mas Reza. Apa yang akan ditempuh oleh, selanjutnya yang akan ditempuh oleh keluarga Almarhumah Vina? Jika memang kemarin kita lihat Peggy Setiawan sudah, status tersangkainya sudah gugur. Kemudian tanpa mendahului putusan PKS Saka Tatal ini. Apa yang nanti akan ditempuh langkah hukum selanjutnya oleh Almarhumah keluarga Vina untuk menuntut keadilan sebenarnya? Jadi memang kita di pihak korban sih tidak bisa melakukan langkah hukum-hukum apapun karena semuanya sudah diwakili pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi apapun nanti hasilnya di peninjauan kembali ini, kita pihak keluarga akan menerima dengan berbesar hati kalau memang ini kecelakaan tunggal. Tapi pada saat ini memang kita masih meyakini berdasarkan keputusan terakhir pas INCRA kemarin dan juga nanti siang juga Bang Hotman Paris kan ada di Cerbon juga, kita akan melakukan konvensi PES di Keratun Kecerbonan sekitar jam 4. Jadi nanti akan kita update list terbaru sikap dari pihak keluarga Almarhumah Vina. Oke, tapi sampai saat ini tetap menerima ya dan tidak akan melakukan. Ya, apapun hasil nanti kita akan menerima dengan berbesar hati, entah itu kecelakaan atau seperti yang sudah ditetapkan yaitu pembunuhan berencana. Oke, terakhir Prof. Jamin. Ya, tentu kita mendukung terus ya, karena yang mau kita cari kan adalah kebenaran material ya. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak pernah melakukan pembunuhan, kita salah. Ya, tentu pengukapan di PK ini juga kita dukung, kalau benar ini ada kecelakaan tunggal, ya hakim juga di Mahkamah Agung harus memutuskan itu supaya orang yang tidak melakukan pembunuhan bisa bebas ya begitu. Tetapi kalau memang ini adalah dapat dikatakan sebagai pembunuhan, ya tentu siapapun yang membunuh itu harus dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan bukti-bukti ya tentunya yang begitu. Oke, kita nanti akan bagaimana persidangan lanjutan dari sidang peninjauan kembali terhadap Saka Tatal yang akan digelar di hari ini dan besok akan menghadirkan ahli ya. Kita akan tunggu bagaimana keterangan dari saksi fakta dan juga ahli. Kalau hari ini saksi fakta yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ini ada 8 saksi fakta. Terima kasih Bung Edwin Partogi telah bergabung bersama kami, kemudian Mas Reza, terima kasih. Dan juga Prof. Jamin sudah hadir ke studio, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, Selamat pagi. Terima kasih, Bapak Jamin. Terima kasih, Bapak Jamin. Terima kasih, Bang Edwin.